Jakarta, CNN Indonesia, Wacana Pemilihan Kepala Daerah, Pilkada, oleh DPRD atau Pilkada tidak langsung mencuat dalam pertemuan Menteri Dalam Negeri, Mendagri, Tito Karnavian dengan petinggi 9 partai politik pemilik kursi DPRI Pertemuan bertajuk Moring Coffee itu digelar tertutup di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Rabu, 81 Hal itu diketahui saat Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan mengungkap isi pertemuan Saat diminta konfirmasi oleh awak media, Hinca membenarkan ada pembahasan evaluasi Pilkada langsung dalam rapat berdurasi 3 jam itu Tadi pembicaraan tadi masih secara makro, secara umum Tapi untuk menyamakan semangat kita bagaimana sistem politik ke depan kita lebih baik lagi, lebih terdesain dengan baik, kata Hinca saat ditemui usai rapat Dalam rapat itu, kata Hinca, perwakilan setiap partai mengungkapkan pandangan terkait sistem Pilkada langsung dan tidak langsung, terutama mengenai positif dan negatifnya Ditemui terpisah, Sekjen PKS Mustafa Kamal juga membenarkan hal itu Mustafa menyebut Tito sempat memaparkan hasil riset Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LIPI, dan beberapa lembaga terkait evaluasi Pilkada langsung Lihat juga, Kemendagerita ikut campur evaluasi Pilkada ala Polri Tadi beliau menyampaikan riset yang dilakukan oleh LIPI dan kita minta bahan-bahannya untuk kita pelajari lebih lanjutlah ya Saya kira masukan dari lembaga seperti LIPI punya integritas, punya kapasitas, untuk berbicara tentang demokrasi Indonesia lebih baik ke depan, kita patut membacanya juga, tutur dia Meski begitu, Mustafa mengklaim belum ada kesepakatan di antara Tito dan para perwakilan partai terkait sistem Pilkada langsung Mustafa bilang pembicaraan santai di rapat tadi akan dibahas secara resmi di Komisi IIDPRI Kepala Pusat Penerangan Kemendageri Bahtiar mengatakan evaluasi sistem Pilkada langsung memang menjadi bagian dalam pertemuan Namun, dalam rapat, hanya dipaparkan sikap setiap partai, tak ada keputusan sama sekali, nggak ada masalah, ini kan dialog, nggak keputusan, ucap Bahtiar Lihat juga, Polri gelar diskusi evaluasi positif negatif Pilkada langsung, gambas, video CNN, wacana evaluasi Pilkada langsung digulirkan oleh Mendageri Tito Karnavian beberapa waktu lalu Tito menilai pemilu langsung menimbulkan biaya tinggi dan memicu potensi korupsi kepala daerah Di depan Komisi IIDPRI, mantan Kapolri itu menyebut setiap kepala daerah butuh sekitar Rp30 miliar untuk maju Pilkada Sementara total gaji yang diterima selama 5 tahun hanya sekitar Rp12 miliar Tito lantas berencana mengajak sejumlah pihak untuk menggelar penelitian terhadap Pilkada langsung Kemendageri akan menggunakan penelitian untuk memperbaiki sistem Pilkada di Indonesia Tak berselang lama, kepolisian di beberapa daerah menggelar diskusi tentang evaluasi pelaksanaan Pilkada langsung Berdasarkan informasi yang didapatkan CNN Indonesia.com, diskusi digelar di Sumatera Utara dan Jawa Timur di hari yang sama, yaitu Senin, 4 November 2019 Acara difasilitasi oleh Polda Sumut dan Polda Jatim Kabit Humas Polda Jatim Frans Barung Mangera menyebut hasil diskusi akan dijadikan acuan kebijakan Polda Jatim Selain itu, hasil riset tersebut akan diserahkan ke pemerintah secara internal Frans mengklaim diskusi berisi informasi intelijen kepolisian, tidak terbuka untuk publik Dan karena di situ ada yang namanya target operasi, hasil daripada laporan intelijen yang tidak boleh diketahui publikan Internal kita untuk menguatkan, kata Frans saat dihubungi CNN Indonesia.com, Rabu 4.12 Lihat juga, evaluasi Pilkada langsung, Polri dinilai masuk ranah politik, DHFBMW Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!